Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi di channel saya Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Sebuah cara membersihkan filter oli di motor Terutama motor Matic Beat Ini posisinya berada di dekat standar 2 Dan di samping kabel rem Seperti ini ya posisinya Dan sebelum kalian membersihkan filter oli Usahakan olinya itu sudah di kuras ya Oli mesinnya Untuk video tutorial ganti oli mesinnya ada di channel saya ya guys Oke, ini dia filter olinya ya Berada di dekat standar 2 Jadi sebelum lanjut ke videonya Kalian jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya guys Oke, pertama kita buka menggunakan kunci dengan ukuran 17 Bisa juga menggunakan kunci shock ya Kunci shock Kemudian kita longgarkan Dan putar ke kiri Setelah diputar ke kiri nanti akan Terbuka Seperti ini ya Ini sudah jatuh tuh Wow, kotor sekali guys Tutupnya juga Kita lihat filternya Seringanya Wah, kotor sekali guys Sudah lama nih Nggak dibersihin Setelah itu lanjut kita Bersihkan Kita lap Menggunakan kain yang Kain ini apa namanya Kain kering Dan bersih Kita lap Semuanya Baik itu seringanya Kemudian Tutupnya Kemudian pernya Dan seingat saya ini Pas saya menggunakan Motor Bit ini Sekitar kurang lebih ya 7 atau sampai 8 tahunan Seingat saya ini Belum pernah dibersihkan filter olinya ya Nggak tahu mungkin Kalau bapak saya minjem motor saya Mungkin pada saat diganti oli Di bengkel sekalian Dibersihkan filter olinya Tapi seingat saya Selama saya Maka motor ini Paling hanya ganti oli saja Dan tidak pernah Membersihkan filter olinya Jadi bisa dilihat ya Tadi Sangat kotor sekali Sudah ada kerak-kerak olinya Nggak tahu kerak apa Jadi sudah mengental Si kotorannya Kotoran olinya Di bagian saringan tadi Bisa dilihat mungkin ya Oleh kalian tadi Kemudian Kita kembali lap-lap ya Sampai benar-benar bersih Si saringan olinya Karena Saringan olinya Tidak kunjung bersih Lanjut kita cuci saja Menggunakan Sabun Menggunakan sabun cair Untuk cuci piring ini Bisa menggunakan sunlight Atau mama lemon Jadi si kotoran-kotorannya Biar Bersih Bagian pairnya Saringannya Kemudian kita bersihkan Menggunakan air yang Bersih ya Setelah itu Kita Kembali Lap-lap Menggunakan Lap yang kering Dan bersih Biar Terhindar dari kotoran Dan Air Bekas tari Dicuci ya Jadi biar benar-benar Kering dan bersih Guys Seperti itu Setelah Dilap-lap Biar benar-benar Kering Kita Apa namanya Kita Dijemur Dijemurnya Tidak perlu Di Bawah Trik matahari Kita angin-anginkan Saja Seperti ini Sambil menunggu Kering Lanjut Kita Bersihkan Lubang Di bagian Filter olinya Karena bisa Dilihat Ini juga Kotor Lubangnya Dan ada Oli-oli Yang kotor Netes-netes Ke bawah Jadi kita Bersihkan Menggunakan Lap yang Kering Tadi Tuh Bisa Dilihat Sudah Kotor Sudah Hitam Jadi Kita bersihkan Saja Menggunakan Lap Yang Kering Dan Bersih Yang Tadi Terus Saja Elap Sampai Benar-benar Bersih Seperti ini Elap Bersihkan Karena Kebersihan Sebagian Dari Iman Guys Setelah Dirasa Bersih Kita Bersihan Kembali Biar Benar-benar Bersih Bersih Ini Masih Terlihat Ya Masih Ada Netes-netes Sedikit Setelah Bersih Baik Itu Saringanya Kemudian Lubang Filter Olenya Lanjut Kita Pasang Filter Olenya Guys Seperti ini Ya Posisinya Ini 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 Bersihkan Bersihkan Atau 2014 Ini Injeksi Keluaran Pertama Waktu itu Saya Beli Pada Tahun 2013 Kemudian Kita Pasang Kita Agak Tekan Karena Ini Per Kemudian Kita Putar-putar Menggunakan Tangan Agar Sedikit Masuk Sidrat Setelah Masuk Lanjut Kita Menggunakan Ini Kunci 17 Tadi Tak Perlu Kenceng Kenceng Standar Aja Biar Nanti Pas Dibuka Kembali Biar Enggak Susah Guys Nah Jadi Segitu Dulu Eh Segitu Dulu Jadi Segitu Guya Guys Video Tutorial Membersihkan Filter Olenya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Menonton Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh